Apa jadinya bila ada hewan buas lepas dari kandang objek wisata yang tengah ramai warga? Hewan buasnya lepas, pengelola wisata langsung meminta pertolongan relawan ser untuk segera menangkap buaya yang tiba-tiba keluar dari kandangnya. Buaya muara sepanjang 3 meter lepas dari kandang di objek wisata akar seribu desa Pelajan, Jepara. Sebelum akhirnya ditangkap, buaya ini ditemukan di depan kandang monyet yang dekat tempat parkir. BKSDA akan mengevaluasi pengelola objek wisata. Buaya lepas melalui dinding kandang yang longsor. Sementara itu saudara di Trawas Mojokerto, seekor buaya muara dievakuasi dari salah satu rumah warga. Buaya yang dipelihara oleh seorang lansia ini dievakuasi karena kondisinya tidak terawat. Diduga, ia jarang dikasih makan. Pemilik mengaku buaya muara itu merupakan pemberian seseorang 38 tahun lalu. Buaya dibawa ke penangkaran kandang transit BKSDA, Jawa Timur. Tidak hanya hewan peliharaan, hewan liar juga masuk ke pemukiman seiring kurangnya makanan mereka di hutan lindung. Petugas pemadam kebakaran kelaten bahkan harus mengevakuasi kera ekor panjang yang masuk ke dalam rumah warga. Upaya penangkapan memakan waktu 30 menit menggunakan jaring. Kera ini akan dilepas liarkan ke habitat aslinya.